Intro Pemirsa penemuan ladang ganja seluas 3 hektare di kawasan Kabupaten Gayulues, Aceh, tepatnya di lereng perbukitan kampung PP alah Kecamatan Pining berhasil dimusnahkan. Diperkirakan narkoba jenis ganja sebanyak 10.000 batang dimusnahkan dengan cara dibakar. Penemuan ladang ganja berawal dari laporan masyarakat sekitar kepada Babin Saten I Koramil 05 Pining. Ribuan tumbuhan ganja subur dengan ketinggian rata-rata mencapai 2 meter. Selain itu juga ditemukan ribuan pembipitan ganja yang siap tanam. Dandim 0113 Gayulues Letkol Infantri Krismanto membenarkan adanya penemuan 3 hektare ladang ganja dengan tumbuhan ganja yang diperkirakan mencapai 10.000 batang. Dandim juga menyebutkan untuk melakukan pemusnahan ke lokasi, prajuritnya bersama perangkat desa dan masyarakat harus menempuh jarak 3 jam dengan medan ekstrim perbukitan terjal dan menyeberangi sungai. Tanaman diperkirakan 10.000 batang dan itu siap panen. Ini diawali dengan adanya informasi dari masyarakat desa Pepelah. Kemudian perintah dari Kemandan Korem 011 Lilawangsa untuk segera melaksanakan pemusnahan. Pada hari ini kami melaksanakan pemusnahan bersama dengan unsur desa, desa, babinsa, dan ramil dan linmas serta masyarakat, tokoh masyarakat setempat, kami mohon kepada masyarakat, khususnya masyarakat Gayulues untuk menanam pohon yang lebih produktif, aman, dan tidak menyalahi hukum. Karena ini akan mengancam dari generasi muda di masa yang akan datang. Dandim berpesan diharapkan kepada masyarakat khususnya wilayah Gayulues agar menanam pohon yang lebih produktif, bermanfaat, aman, serta tidak menyalahi hukum. Selain itu, Dandim Krismanto menghimbau kepada masyarakat bagi yang berniat ingin melanjutkan penanaman ganja agar tidak lagi melanjutkan dan mengganti dengan tanaman yang lebih produktif. Menurutnya ganja merupakan masalah nasional sebab akan mengancam keselamatan para generasi muda yang akan datang.